Baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Masih ada satu pertanyaan di chat Ini dari Bapak Anjar Bagaimana kalau kita tidak tahu Sejarah tanah yang kita miliki Sudah cari info tidak menemukan Berkaitan dengan dawan mencuri Suap misalnya bagaimana dipaksa Kamu pekerjaanmu dipaksa Suap Oke Ya kita mencoba ya Menganalisa dari pertanyaan ini Yang pertama dari Informasi yang sulit Tadi dibilang Sebenarnya saya sudah jelaskan Sebagian di awal tadi Jadi kalau kita Tentang tanah kita cari tahu ya Atau mungkin ini sudah dicacab Kita Mencari tahu infonya Dengan tanya orang Tanya sejarah Tanya siapapun yang punya info Yang kedua Karunia Ini mau tidak mau karunia Semua info manusiawi tidak ada Maka satu-satunya cara Ya Tuhan sendiri Tanya Tuhan Makanya Kalau kita kesulitan informasi Dan Tuhan kita kayaknya tidak jawab Itu jangan-jangan Tuhan kita palsu Tuhan punya telinya Tapi tidak bisa mendengar Punya mulut tidak bisa ngomong Itu kan berhala Ditanyai sungguh-sungguh kok Tidak mau ngomong Berarti kan berhala Artinya kamu sendiri harus bersih dulu Supaya tahu Ini semakin berat Tuntutannya ya Saya harus bersih dari dosa dulu Baru Saya bisa tahu Dosa orang Kira-kira Kalau kita belum bersih Nanti kita Kesulitan mencari dosa orang Ini nanti akan Nanti kalau teman-teman Bersindungan dengan Salah satu Kata selumbar ya Bersihkan dulu selumbar Di matamu Maka kamu bisa melihat Dosa di mata orang Bersihkan dulu selumbar Di matamu itu Barulah kamu bisa melihat Orang dengan jelas Ini prinsipnya Bersihkan dirimu dulu Dari dosa-dosa Baru bisa Mendeteksi dosa orang Secara benar Makanya termasuk Tadi Itu bagian dari karunia Jadi saya sendiri Ketika melayani orang Termasuk tanah Itu Banyak Karunianya Saya dulu dengan Pak Irawan Kami gak tanya orang Boncengan saja Saya di belakang Saya hanya ngomong Kanan pak Kiri pak Kita coba ini pak Belok pak Gitu-gitu dong Akhirnya ketemu tempat Di bimbing Ketemu tempat Situsnya Itu bisa dari Roh setan Bisa dari Roh Tuhan Yang penting Saya ketemu disitu Nah Artinya kita Berusaha Bersih dulu Baru Bisa Mendapat Informasi Kemudian yang kedua Berkaitan dengan Pekerjaan Dipaksa Menyuap Itu nanti Kalau Kamu Khusus kamu ini Silahkan Kamu belajar Merenungkan Kisahnya Naaman Naaman Seperti kamu Dipaksa Menyembah Dagun Kemudian Dia bilang ke Siapa itu ya Elia Pua Elisa Nabinya Ini anu ya Saya bikin Perjanjian Saya membawa Tanah Dari Israel Saya Ngambil Sebagai tanda Bahwa saya beriman Kepada Tuhannya Israel Tapi nanti Di pekerjaan Saya Saya itu Tidak bisa Tidak Mau tidak Mau harus Nyembah Dagun Karena Saya Mengawal Raja Dia Nunduk Saya Harus Nunduk Juga Nah Kasusnya Naaman Nanti Akan Jadi Masalah Dengan Daniel Daniel Tidak Mau Nunduk Dilindungi Tuhan Dalam Kasus Naaman Tidak Seperti Itu Jadi Beda Konteks Beda Penerapan Daniel Dilindungi Tidak Nyembah Patung Dipakar Eh Dia Tidak Dipakar Dimasuk Ngeruas Dia Tidak Mati Kalau Naaman Belum Tentu Jadi Beda Konteks Nah Makanya Silahkan Bergumul Sendiri Dengan Kisahnya Naaman Naaman Tidak Mungkin Danyi Badagon Sama Seperti Kamu Tidak Mungkin Tidak Ngasih Uang Saya Malah Pengen Tahu Nanti Tuhan Menjawab Apa Saya Lihat Pertanyaan Pertanyaan Kayak Gini Makanya Ini Selalu Saya Tekankan Di Sadiq Kita Wajib Punya Pengalaman Sendiri Dengan Tuhan Ada Banyak Hal Yang Tidak Saya Ceritakan Itu Nanti Kalau Saya Ceritakan Jadi Masalah Soalnya Akan Ditiru Ditiru Atau Dipraktekan Tapi Hasilnya Beda Kok Mas Mempraktekan Tidak Bapak Kok Saya Mempraktekan Kena Masalah Ya Karena Beda Beda LG Makanya Tentang Kasusnya Pekerjaan Itu Sistem Yang Suap Menyuap Sama Itu Tadi Konteksnya Dakwaannya Bisa Berbeda Kalau Kamu Praktekan Jangan Dipraktekan Orang Lain Secara Prinsip Semua Sistem Ekonomi Dunia Itu Sudah Salah Sudah Berdosa Prinsip Dan Itu Tidak Hanya Di Pekerjaan Di Yayasan Kristen Podo Sama Di Yayasan Kristen Ada Doba Accounting Dobos Mencuri Itu Sama Kristen Jadi Kalau Kamu Bertanya Bolehkah Saya Menyuap Dan Tidak Di Yayasan Kristen Praktek Podo Gaji Gaji Para pegawainya Itu Ada Dakoan Pencurian Terus Apakah Harus Keluar Dari Pekerjaan Dan Semua Jenis Pekerjaan Ya Tidak 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 Masuk Akal Itu Perintah Yang Tidak Masuk Akal Jadi Kalau Tuhannya El Sadik Ngomong Keluarlah Dari Segala Pekerjaan Tidak Masuk Akal Bagi Saya Ini Saya Dan Tuhannya El Sadik Bisa Beda Benda Tapi Bagi Saya Tidak Masuk Akal Kalau Kita Keluar Dari Pekerjaan Yang Kita Anggap Kurang Bersih Karena Semua Pekerjaan Sama Makanya Saya Dulu Di Service Komputer Dengan Boss Saya Jadi Permasalahan Karena Saya Kan Sering Bahas Tentang Software Parasy Tapi Kan Mau Nggak Mau Di Pekerjaan Sendiri Kan Pakai Cuman Saya Praktiknya Waktu Itu Kan Saya Kasih Alternatif Ya Jadi Kalau Instal Windows Ya Saya Kasih Standarnya Misalnya Office Saya Kasih Yang Alternatif Open Sources Misalnya Minimal Orang Punya Pilihan Disitu Itu Yang Bisa Saya Lakukan Kalau Kamu Tanya Tentang Dagoan Mencuri Ya Sama Dulu Saya Pekerjaannya Seperti Itu Menginstall Sower Bacakan Bagi Boss Saya Dipermasalahkan Loke Walaupun Itu Tidak Dibicarakan Tapi Saya Bisa Membaca Gajimu Saja Dari Itu Kira-kira Begitulah Kesan Yang Saya Dapatkan Saya Sendiri Memaklumi Saya Dengan Idealisme Ini Pun Itu Juga Bergumul Karena Saya Sendiri Juga Pasti Akan Kena Sama Seperti Kamu Yang Merasa Wah Saya Bisa Kena Nanti Nanti Kamu Akan Punya Daku Aman Kamu Mungkin Tidak Bisa Ngalami Seperti Daniel Kalau Kamu Keluar Dari Pekerjaan Seperti Daniel Tidak Menyembah Patung Tidak Bisa Bikir Berani Enggak Kamu Cari Pekerjaan Yang Tidak Berani Pasti Enggak Berani Pasti Jadi Kalau Kamu Enggak Berani Bikin Perjanjian Seperti Nah Aman Tuhan 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 Ya Wah Saya Kepaksa Nyuap Tapi Tolong Ya Saya Jangan Dihukum Nah Aman Juga Tuhan Saya Kepaksa Nyi Nyembah Dagon Tapi Tolong Saya Jangan Di Dakwa Saya Jangan Dihukum Ini Saya Terpaksa Pekerjaan Saya Itu Begitu Nah Aman Kira Kira Kamu Punya Lisen Enggak Untuk Menyuap Lisensi Untuk Menyuap Berdosa Dan Tidak Dihukum Itu Itu Tidak Diterapkan Kesemua Orang Harus Ada Perjanjian Nah Aman Nah Aman Berjanjinya Begitu Nah Nanti Coba Kamu Nanti Kalau Kamu Sukses Berarti Kamu Terbukti Punya Perjanjian Imunitas Itu Ada Lisen Ada Lisensi Boleh Dengan Pembatasan Pembatasan Nantinya Entah Kamu Dakwa Ditunda Atau Dibatalkan Itu Nanti Urusannya Dengan Tuhan Sendiri Tapi Saya Hanya Bisa Memberi Guideline Kira-kira Caranya Adalah Seperti Nah Aman Kasusnya Pakailah Sample Untuk Minta Kepada Tuhan Kalau 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 Kamu Merasa Kesulitan Berhubungan Tuhan Berarti Ada Masalah Lain Yang Harus Kamu Bereskan Ada Banyak Hal Yang Harus Kamu Bereskan Sampai Kamu Bisa Ngeh Oh Solusinya Ini Saya Dalam Banyak Hal Tidak Bisa Ceritakan Nanti Kalau Saya Ceritakan Orang Meniru Dan Bisa Berdosa Tapi Saya Melihat Oh Batas Ini Saya Masih Aman Ya Sudah Sejauh Ini Saya Merasa Aman Ya Sudah Karena Itu Di luar Limit Saya Di luar Kemampuan Saya Tapi Nanti Kalau Ini Saya Ceritakan Dan Ditiru Orang Hasilnya Bisa Beda Cara Berpikirnya Beda Apalagi Termasuk Eksperimen Eksperimen Saya Dulu Saya Tidak Ceritakan Tapi Begitu Saya Ceritakan Tim Inti Kodeta Itu Resiko Itu Kan Kodeta Gara-gara Eksperimen Eksperimen Dia Cerita Ke Orang Begitu Aslinya Jadi Mereka Tidak Senang Ya Memang Itu Resikonya Saya Cerita Makanya Sejak Dulu Saya Enggak Cerita Ke Grup WA Itu Dulu Saya Enggak Membahas Banyak Hal Hanya Di Tim Inti Tapi Lama-lama Akhirnya Saya Cerita Karena Sebagai Pengujian Kalau Kamu Enggak Senang Keluarlah Seperti Yang Kodeta Dulu Keluar Saja Kalau Kamu Enggak Senang Tes Power Keluar Jangan Jangan Di Grup WA Saya Karena Pembahasan Pembahasan Di Grup WA Sekarang Sudah Seperti Mirip-mirip Seperti Grup Inti Banyak Bahasan Rahasia Eksperimen Eksperimen Kalau Itu Dibicarakan Keluar Jadi Kalau Angkota Grup WA Itu Yang Bukan Dimin Cerita Keluar Pasti Jadi Konflik Itu Pasti Makanya Dulu Saya Terpaksa Sebenarnya Menendang Beberapa Orang Simpatisan Dari Dari Petasan Karena Susah Mereka Diharapkan Berpihak Kepada El Sadik Tidak Bisa Tapi Saya Tidak Mungkin Tidak Membahas Hal-hal Yang Ngerempat Ya Sudahlah Itu Konsekuensi Collateral Damage Saya Juga Kadang Menyesalkan Maksudnya Mereka Sebenarnya Tidak Anti El Sadik Yowes Itu Di luar Kemampuan Saya Saya Dipaksa Melakukan Tindakan Yang Di luar Kemampuan Saya Pengen Saya Itu Mereka Juga Diberkati Tapi Saratnya Kan Waktu Itu Kan Harus Berpihak Ketika Dia Tidak Bisa Berpihak Ya Sudah Itu Konsekuensi Pilihan Makanya Ada Beberapa Orang Yang Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Anti Dengan El Sadik Tapi Ikut Kena Karena Tidak Mau Berpihak Jelas Saya Lihat Nytam Putih Kalau Tidak Bukti Dukungan Ya Sudah Kita Pisah Jalan Dan Ya Mau Enggak Saya Kan Dib Seperti Pemutusan Hubungan Pertemanan Di Waktu Itu Karena Saya Keluarkan Dari Grup Itu Ada Tapi Itu Konsekuensi Yang Harus Saya Tanggung Itu Guk Dari Panggilan El Sadik Itu Jadi Jawaban Saya Begitu Bergumulah Dengan Kisah Naaman Nanti Kalau Kamu Sulit Dengar Masih Tanya Lagi Berarti Dosa Lain Harus Kamu Beresin Dulu Saya Masih Tanya Kamu Sudah Selesai Kurikulum Belum Pasti Belum Saya Kejar Pokoknya Selesaikan Dulu Baru Bertanya Lagi Karena nanti Pertanyaanmu Nanti Solusi Saya Adalah Selesaikan Kurikulum Pelopasa Kalau Kamu Belum Selesai Ya Kesulitan Memang Kamu Kesulitan Mencari Solusi Untuk Masalahmu Itu Saya Yang Dan Teman-teman Lain Yang Sudah Rutin Saja Masih Cari-cari Kesulitan Masih-masih Ada Penghalang Apalagi Yang Belum Memang Ini Ya Klise Ya Teman-teman Pasti Akan Merasa Tidak Senang Seperti Dipaksa Tapi Yaitu Kalau Kamu Datang Dengan Masalah Solusi Saya Itu Kalau Kamu Tidak Merasa Puas Ya Silahkan Cari Solusi Lain Tapi Sejauh Ini Saya Belum Lihat Ada Solusi Lain Karena Solusi Lain Itu Temporary Tidak Permanen Dalam Banyak Hal Misalnya Kasus Kasus Unik Jadi El Sadik Sendiri Esperimen Seperti Saya Bila Esperimen Esperimen Itu Sebenarnya Bisa Dianggap Melanggar Hukum Hukum Tuhan Tapi Tuhan Mengizinkan Jadi Makanya Saya kadang Dulu Hati-hati Sekali Bicara Esperimen Esperimen Ke Grup 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 Sepertinya Karena Ia terbukti Menimbulkan Permasalahan Maksudnya Disebut Playing God Bermain Sebagai Tuhan Tidak Menghormati Pendeta Dan Sebagainya Tapi Bagi Saya Saya Melihat Bukti Pendetanya Berdosa Saya harus Hormat Ya Tidak Sudi Tidak Sudi Menghormati Penyembah Berhala Itu Saya Tapi Kalau Omongan Ini Dengar Orang Menirukan Kepada Yang Lain Pak Pendeta Aku Tidak Sudi Menghormat Itu Masalah Karena Kamu Tidak Tau Pergumulan Saya Beda Background Saya Banyak Sekali Kamu Tidak Tidak Mengucapkan Hal Yang Sama Belum Tentu Bebas Dakwaan Karena Beda Beda Konteks Ya Saya Rasa Itu Jawaban Saya Jauh Ini Silahkan Mencari Bergumul Dengan Kisah Naaman Saya Rasa Itu Satu-satunya Sample Yang Jelas Menyembah Berhala Tapi Punya Lisen Bentuknya Menyembah Berhala Itu Dosa Itu Ya Baik Adakah Pertanyaan Lagi Saya Tunggu Berapa Ini 10 Tunggu